Intro Keduanya telah melaksanakan angkat tingkat pada siap hari tadi Kurang lebih 11 lewat 30 Resepsi pernikahan Egi Maulana Fikri dengan putri dari almarhum Ustaz Jeffrey Al-Buhari digelar di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada minggu Adiba dan Egi tampak serasi mengenakan busana yang didominasi dengan warna hitam Aura kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya saat menuju ke pelaminan Adiba tampak memegang sebuah bukit bunga sementara di depan Adiba dan Egi beberapa anak mengiringi langkah mereka Umi Pipik didampingi oleh Abisar tampil anggun dengan gaun berwarna hitam senada dengan cadannya Kedua adik Abisar juga tampak mengikuti mereka Seperti pasangan pengantin pada umumnya, Adiba Kansa dan suaminya juga melakukan pemotongan kue Adiba dan Egi kemudian menyambut para tamu yang sempat hadir dalam pernikahan mereka Setelah lima tahun dekat, akhirnya pasangan ini berlabuh di pelaminan Momen sakral pernikahan mereka diwarnai rasa haru Seperti tinggal Ustaz Yafri Al-Bukhari pada tahun 2013 lalu Abisar Al-Ghifari bertugas menggantikan sosok ayahnya Hingga waktunya telah tiba, Abisar menggantikan posisi ayahnya menikahkan sang kakak Abisar terlihat tidak bisa menutupi keharuannya Saat Adiba Kansa resmi menjadi istri Egi Maulana Fikri Beberapa kali Abisar menyegak air matanya saat melihat sang kakak memasuki ruangan Sebagai seorang adik, Abisar menggantikan kesempatan Cukup sedih sekaligus terharu saat acara akad nikah Adiba dengan Egi berlangsung Abisar mengingat sosok ayahnya yang tak bisa menjadi saksi pernikahan Adiba Ustaz Yafri Al-Bukhari pernah mengungkapkan keinginannya agar bisa menyaksikan anak-anaknya menikah Namun Abisar meyakini sang ayah saat ini juga sedang berbahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!